Alhamdulillah Dan kita mendapatkan sampel barang Sebagai penjual kita dapat memasang foto produk di marketplace Dengan mengambil keuntungan sejumlah tertentu Dan jika ada yang memesan Pihak pemilik produk akan mengirimkan ke alamat pemesan Alamat pemesan secara langsung setelah kita mentransfer sejumlah uang Baik barakallahu fi'i kuatabukumullah kepada Saudari Dwi Eka Novianti di Sumatera Selatan Tempatnya di Kota Padang Semoga Allah SWT menambahkan taufik Tepatnya di Kota Palembang Semoga Allah SWT menambahkan taufik Kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Dimana pun Anda berada Skema dropshipping Bila ada klausul, kesepakatan Ada kerjasama antara pemilik barang dengan dropshipper Maka itu halal Karena itu adalah jasa Baik dengan memberikan kewanangan kepada dropshipper Untuk memarkup harga yang harga dasar dari pemilik barang Misalnya 100 ribu dimarkup menjadi 110 ribu Sehingga dropshipper mendapatkan profit 10 ribu rupiah Maka ini halal Atau dengan cara Kesepakatan antara pemilik barang dengan dropshipper itu Bahwa dropshipper harus membeli minimal Satu pieces, satu unit Baru kemudian diberi kewanangan untuk Memasarkan lebih dari satu unit Mewakili pemilik barang Kalau ada pemasanan baru dia membayar sisa pemasanan Kalau dia hanya membeli satu Kemudian ternyata dia mampu menjual 10 Maka dia harus melunasi 10 unit Atau 9 unit yang dia pesan Baru nanti pemilik barang akan mengirimkan kepada pemesan Maka ini insyaallah Halal selama itu Sekali lagi ada kerjasama Ada kesepakatan antara pemilik barang Dengan dropshipper Allah Ta'ala A'lam Terima kasih telah menonton